Apakah film yang satu ini bener-bener sukses bisa bikin kalian langsung auto-tobat? Kali ini gue gak bakal bahas masalah yang begituan ya. Karena yang bakal gue bahas tentunya adalah seberapa bagus film yang satu ini yang udah digembar-gemborkan sebagai masterpiece-nya Bang Joko Anwar. Bahkan Bang Joko Anwarnya sendiri yang bilang kan kalau misalnya ini adalah film terbaik yang pernah dia buat. Apakah benar? Jawabannya adalah kita rehat sejadak. Welcome back to Ngelantur Indonesia Sekuin nonton, skip lo on. Jangan lupa kalian semua ya kita kembali lagi di segmen review. Ya lebaran tahun ini memang bener-bener luar biasa spesial karena kita kedatangan dua film horror yang super duper bombastis. Ya yang pertama ada Siksa Kubur yang bakal kita bahas hari ini dan yang kedua adalah Badara Wuhi prequel dari film KKN di Desa Penari yang memang berada di peringkat satu untuk sementara ini sebagai film terlaris nomor satu di Indonesia. Dan efeknya luar biasa dua film dengan genre yang sama ditayangin di tanggal hari yang sama dan efeknya bener-bener kayak Alfamart Indomaret efek ya kalau buat gue ya. Kalau kalian perhatiin di jalanan biasanya Alfamart sama Indomaret tuh selalu sebelahan lah deket-deketan gitu. Padahal itu toko yang jual barang yang sama isinya mirip-mirip gitu kan. Tapi kenapa ditaruhnya sebelahan? Karena itu justru teknik marketing untuk menambah daya tarik dari masyarakat. Itu teknik yang dipakai menurut gue di film Badara Wuhi sama Siksa Kubur dimana tayangnya barengan bukannya saling saing-saingan karena sama-sama film horror. Justru orang yang awalnya mungkin gak mau nonton film diantara mereka berdua ini justru sekarang jadi mau karena hype-nya. Lu bayangin tadi gue lagi nonton di Citralen ya dua-duanya bener-bener ditaruh seberang-seberangan gitu dan rame langsung kayak lautan manusia isinya. Dan untuk film Badara Wuhi nanti gue review di hari Minggu ya. Semoga besok lusa udah bisa gue upload kalian tungguin aja makanya subscribe ngelantur. Sebelum kita bahas review Siksa Kubur gue pengen kasih tau kita punya official merchandise dari ngelantur. Ini baju yang gue gambar gue sketch-a idenya filosofi dari gue sendiri ini Samurai Vader luar biasa value-nya tinggi banget karena plastisol ini manual sablon ya jadi bener-bener lu mau berapa tahun gak bakal luntur lah. Tapi kalau kalian pengen dapetin diskon spesial untuk baju tersebut bisa tinggal join membership community. Jadi double benefit. Cuman dari seribu per hari udah bisa join Critical Thinking. Kalau pengen upgrade ngelantur Thinking bisa dapet tiket nobar gratis bisa dapetin video khusus edukasi dari ngelantur dan jangan lupa juga ya join grup Telegram kita kalau misalnya kalian pengen ngobrolin seputar perfilman dan TV series bareng ngelantur korps yang lain. Oke kita langsung masuk ke film Siksa Kubur Satu kata yang bener-bener ternyang-nyang di otak gue muter terus kata itu sebelum gue nonton film Siksa Kubur ini yaitu adalah overrated artinya ini kayaknya bener-bener berlebihan banget deh overhype istilahnya masyarakat terlalu menggembar-gemburkan film yang satu ini. Lu bayanginnya dari tahun kemarin orang-orang tuh udah pada DM-DM gue di Instagram atau di Youtube pada komen Bang Siksa Kubur bahas padahal belum tayang Pak filmnya Pak. Ya itu juga karena Siksa Neraka kan ada dua film yang mirip-mirip namanya Siksa Kubur Siksa Neraka dengan konsep yang sama tapi gue memilih nggak menonton Siksa Neraka karena ya kalian tahu sendiri ngelantur seperti apa tapi Siksa Kubur udah pasti gue pengen nonton karena apa? karena sutradaranya Bang Joko Anwar yang kita tahu sendiri Indonesia itu kan kalau misalnya kita harus pilih satu genre untuk mewakili Indonesia apa? udah pasti horror ya kan? tapi kalau misalnya kita harus mewakili genre horror dengan satu sutradara doang yang terpikirkan di otak kita pertama kali udah pasti Joko Anwar itu udah pasti nomor satu sutradara horror di Indonesia kali ini dia membuat film yang agak berbeda eksperimental bisa dibilang film horror yang subgenre-nya itu horror religi katanya dan memang pertama kali gue menonton film ini mungkin first impression gue juga ini kayaknya beda nih sama film-film horror Indonesia yang kebanyakan jumpscare di mana-mana yang menurut gue murahan jumpscare-nya dengan gore-nya dengan dibikin ngilu tapi ceritanya selalu ya murahan asal apa adanya aja dengan budget yang pas-pasan yang penting penonton tetap nonton aja kan dia orang Indonesia kita tahu sendiri dan meskipun gue masuk ke bioskop dengan kata overhype di otak gue yang membuat gue berpikir ah kayaknya mah film Siksa Kubur nih terlalu digembar-gemborin kayaknya biasa aja palingan tapi gue salah ternyata memang sebagus itu nah ini gue bakal ceritakan dulu kenapa ini bisa sebagus itu menurut gue menceritakan seseorang bernama Sita yang diperankan sama Faradina Mufti nih dan diceritakan kalau misalnya si Sita ini gak percaya sama yang namanya agama kenapa? karena masa lalunya dia background story-nya dia yang diceritakan di opening scene dimana orang tuanya si Sita ini meninggal karena ada orang yang bom bunuh diri makanya dia jadi gak percaya sama agama dan sejak saat itu si Sita ini cuma punya satu tujuan dalam hidupnya yaitu adalah mencari orang paling berdosa dan ketika orang paling berdosa ini sudah meninggal dan dikuburkan dia pengen masuk ke dalam kuburan orang tersebut dan memastikan dengan kepala dan matanya sendiri kalau misalnya siksa kubur itu bener-bener ada dan agama itu bener-bener ada dan dia yakin itu gak bakal bener kejadian karena dia gak percaya sama agama dia pengen buktiin tuh dia pengen rekam tuh ya sebenernya ceritanya tuh sesimpel itu aja gak macem-macem kayak Badara Wih yang tadi gue nonton gitu ini super duper simple dengan opening yang menurut gue udah membuat suspense-nya udah berasa banget gue suka banget sinematografinya Bang Joko Anwar dari dulu dari segi color grading-nya enak banget kecoklatan dengan penggunaan kameranya lu bayangin di toko roti nanti lu bisa liat ada zoom in pelan-pelan ada whip pan whip pan itu kalau kalian gak tau pergerakan kamera dengan panning yang sangat cepat gitu ya dan itu kerasa banget ada tujuan dimana Bang Joko Anwar pengen menekankan sebuah perasaan terhadap penontonnya lewat whip pan yang secara cepat itu dan meskipun di satu jam pertama mungkin buat kebanyakan orang Indonesia yang sudah terbiasa dengan horror-horror jumpscare dari awal udah tense udah ngeri ya mungkin gak suka sama film yang satu ini kenapa? karena satu jam pertama bener-bener build up pelan sekali filmnya slow burn fasenya lambat banget untuk memberikan pendalaman karakter yang cukup yang mumpuni terhadap karakter-karakter yang memang kita perlu tahu nih ini motivasinya seperti apa latar belakangnya seperti apa karakterisasi mereka seperti apa dan semua ini dari segi cerita bisa berjalan karena acting dari setiap aktor dan aktris yang ada di film ini lu mau dari aktor utama sampai ke aktor figuran itu luar biasa gua perhatikan setiap muka gerak-gerik mulut matanya itu semuanya main bahkan bocil yang dari dulu itu selalu jadi kelemahan untuk film-film Indonesia bocil susah banget untuk dilatih actingnya tiwiduri sama muzaki yang berperan sebagai si ta dan si adil sebagai karakter utama yang pas masih kecil di awal-awal film kita bener-bener bisa paham mereka tuh karakternya seperti apa emosi ketika mereka nangis emosi ketika mereka ketakutan bener-bener realistis gak kelihatan palsu sama sekali dan tentu saja Reza Rahadian nama aktor yang selalu yang selalu gua komplain selalu gua kritik kenapa dia lagi dia lagi dia lagi dan gua tau kapasitasnya seperti apa kenapa dia selalu dipake di berbagai film di Indonesia dan salah satunya ini disini yang menurut gua kayak bangke ya Reza Rahadian ya gitu ya di awal-awal ya jujur ya gua meremehkan gua bener-bener underestimate Reza Rahadian disini karena dari segi mukanya gak mirip sama si muzaki sebagai adil yang versi kecil yang di awal-awal film jadi ketika tiba-tiba udah gede jadi si Reza Rahadian loh kenapa mukanya jadi gini kalau buat gua pribadi ya gua liatnya kok gak mirip beda sama Sita kalau Sita mungkin mirip tuh yang aktris dewasa sama aktris kecilnya ini kok gak mirip gitu Reza Rahadian tapi ketika dia mulai melakukan acting ketika dia mulai menuturkan kata demi kata anjing banget bangke banget sama percet sumpah sama percet ini bener-bener si adil ketika masih kecil udah gedenya jadi bakal kayak gini ini salah satu performance Reza Rahadian yang paling gua suka dari sepanjang karir dia main film gua nonton berapa banyak dia diferensiasi rolenya selalu berubah-berubah mau dari komedi di My Stupid Boss mau jadi romance di film Habibi dan Ainun mau dimanapun itu ketika dia bermain di film Siksa Kubur yang bisa gua bilang dia bukan main karakternya ya tapi jadi supporting aktor bisa gua bilang tapi perannya itu mulai dari kata-kata yang sedikit doang pergerakan badannya gerak-geriknya itu bener-bener definisi sebagai si adil pas masih bocil sumpah iya gua juga pernah denger sih bang Joko Anwar pernah ngomong kalau misalnya dia itu kalau misalnya ngedirect aktor atau aktris dia selalu kasih timeline semasa hidupnya karakter yang dia ciptakan ini gitu jadi karakter ketika dia lahir gimana terus ketika sekolah dimana kuliahnya dimana itu kayak ada timeline hidupnya gitu dikasih ke aktornya terus aktornya suruh pelajarin gitu dan ya Reza Rahadian adalah orang yang paling luar biasa kalau mau mengeksekusi hal tersebut udah paling mantep gitu udah pasti paling jago dia gua bayangin kalau misalnya Indonesia tuh kayak Perancis gitu yang industri perfilmannya udah maju banget yang udah sering masuk nominasi Oscar gua jamin si Reza Rahadian auto masuk nominasi Best Supporting Actor di Oscar sebagus itu gua liat actingnya nanti kalian nonton aja ada yang belum nonton dan dari aktor-aktor yang lain kayak misalnya disini Pak Wahyu diperankan sama Selamat Raharjo luar biasa karismanya ketika dia lagi nangis tapi ketika dia lagi ceramahin mengenai siksa kubur dengan satu scene yang panjang banget lu bisa liat satu scene di panti jompo dengan dia ceramahin mengenai siksa kubur itu kan lama banget cuman dialog dialog tapi itu di build sedemikian rupa sehingga intensitasnya selalu menambah setiap scenenya sehingga ketika nanti di akhir film yang klimaksnya itu nampol bener-bener serasa ditampar Will Smith lah istilahnya lu itu jadi berasa banget karena memang build up satu jam pertama yang fasenya lambat ini ya scene yang di panti jompo Pak Selamat Raharjo ceramah dengan low angle kamera menandakan dia adalah antagonis utama dari film yang satu ini bahkan ketika kita melihat di panti jompo dengan orang-orang yang ya muncul berapa lama doang paling gitu kan kakek-kakek bahkan ibu-ibu ya tentunya disini ada Kristen Hakim jadi ya di film ini ada dua aktor TRS yang dihadirkan Reza Raden dan ibu Kristen Hakim yang dia cuman muncul berapa menit doang ibu Kristen Hakim tapi sekalinya muncul itu actingnya udah bisa menggetarkan hati gue dengan acting yang ya simple-simple doang tapi udah bisa bikin gue wow gitu loh jadi ya kalau misalnya kita ngomongin acting gak ada kelemahan sama sekali yang gue temukan dari film yang satu ini semua emosi yang memang perlu dideliver ke penonton ya terdeliver dengan sangat baik dengan dialog-dialog yang panjang sekali misalnya kayak scene si Sita sama Adil lagi berantem itu emosinya real seril-realnya sumpah gue ngerasa ketika Adil misalnya si Reza Raden itu mau marah mau ngamuk tapi memang dengan kepribadiannya seperti itu ditambah lagi dia lagi marah-marahnya sama saudarinya sendiri jadi gak bisa benar-benar teriak kayak orang gila emosinya ketahan dan itu yang gue rasakan ketika memang gue lagi marah tapi gue mencoba untuk menahan amarah gue ya itulah itulah yang gue tonton tadi tuh si Reza Raden dia pengen ngamuk tapi ketahan itu itu luar biasa banget men cuma entah kenapa gue gak tau kalian setuju sama gue atau enggak buat gue setiap adegan dialog yang cukup panjang itu biasanya dihadirkan dengan back sound atau semacam scoring musik yang buat gue agak ganggu ya ketika memang fasenya lagi fase lambat gitu apalagi ketika memang scene-nya lagi suspense situasinya lagi mencekam harusnya kalau gue pribadi gue lebih suka dimatiin sekalian tuh back sound-nya jadi bener hening gitu ketika memang ada jump scare beberapa kali jadi menurut gue lebih kerasa aja kalau misalnya dibuat back sound seperti ini jadi kesannya kurang ngeri aja kecuali memang nanti ada adegan yang lagi memuncak lagi intense lagi klimaks-klimaksnya itu memang gila banget sound design-nya scoring-nya ketika memang lagi intense tapi ketika lagi soft ketika lagi fasenya lambat kayak kemarin kan gue lagi bahas The Fresh Omen tuh kalau bisa cek review dari gue The Fresh Omen itu beberapa jump scare itu dibikin hening suaranya dan itu luar biasa suspense-nya dan gue gak tau kapan ada jump scare-nya ya gue nemuin sih satu jump scare yang bener-bener berhasil di film siksa kubur ini dan bisa bikin gue kaget dan gue inget banget penonton di depan gue loncat bener-bener loncat gitu karena jump scare-nya ada satu yang kaget banget tapi sisanya terkesan biasa aja dan visual effect setan-setannya buat gue agak lucu ya dalam artian kayak game gitu ada beberapa visual effect yang keren terutama untuk Indonesia kita ngomongin Indonesia ya jangan di compare sama Hollywood please ya untuk Indonesia beberapa udah keren tapi beberapa juga setannya terkesan gak serem sama sekali itu sih permasalahan dari gue tapi lagi-lagi karena ini film horror yang berbeda dengan film horror Indonesia yang mementingkan jump scare dengan visual effect setan-setanan yang begitu-begituan ya ini film formulanya agak beda ya dari Bang Joko Anwar ini unik juga jarang-jarang gue nonton film Bang Joko Anwar kayak begini loh yang memang build up-nya pelan tapi ketika memang udah eksekusi ketika lu mau munculin scene horror yang terrifying itu jadi berhasil banget gitu salah satunya contoh scene-mesin cuci ya yang gue gak mau spoilernya disini ya lu nonton sendiri aja gue sampe kayak oh my god itu super-duper mengerikan kenapa? karena lagi-lagi klimaks yang dibuat sama Bang Joko Anwar ini fasenya enak banget seakan-akan lu kayak lagi naik rollercoaster dan lu berada di posisi yang paling di atas ya bener-bener di posisi puncak dan lu tinggal ditentukan sama posisi jatohnya rollercoaster tersebut lu mau dibikin seberapa curam nih jatohannya gitu dan Bang Joko Anwar memutuskan untuk membuat jatohannya itu vertikal artinya apa? curam sekali makanya ketika mungkin fasenya lambat tapi jatohnya sangat luar biasa curam kita bener-bener langsung merinding setengah mampus itulah yang gue rasakan dari melihat ending dari film Siksa Kubur yang gue sampe gak bisa berkata-kata lagi men ini endingnya udah gak ada resting-restingan udah loh pokoknya jatoh mampus gila dengan scoring yang luar biasa kenceng lu mungkin diperlihatkan di awal-awal dengan scoring-scoring Siksa Kubur yang yang mungkin gak jelas di awal tapi ketika di ending dimasukin dengan intensitas dibikin crescendo musik di bawah itu luar biasa ngeri banget men visualnya kameranya dan yang gue suka meskipun dengan visual efek yang mungkin buat sebagian orang agak gor ngeri tapi yang justru magic disini adalah Bang Joko Anwar lebih memutuskan untuk menggunakan pendekatan manusianya di close up tuh mukanya si Faradina Mufti yang actingnya juga jempolan abis yang di awal mungkin dia terkesan superior cuek dingin dengan egonya dengan tidak kepercayaannya terhadap agama dia ngerasa dia yang paling bener orang lain ah agama apa sih gitu ya lu bisa liat kan kesombongan itu tapi di akhir ketika kesombongan itu bener-bener kayak seakan diludahin lah kesombongan mampus loh gitu kan itulah yang bener-bener kita bisa rasakan lewat melihat mukanya Faradina Mufti yang di close up sama Bang Joko Anwar nah dari tadi gue udah bahas seberapa bagus film yang satu ini tapi apakah ada kelemahan dari film yang satu ini ya buat gue sayangnya untuk menuju ke klimaks yang super duper gila super duper barbar yang tadi gue bilangin itu terlalu kasar seakan-akan dari plot yang tadi pelan fasenya lambat build up gitu ya terus tiba-tiba ke klimaks akhir dengan roller coaster yang curam ke bawah plotnya terlalu maksa terlalu cepat lah terlalu banyak yang miss gitu itu aja sih yang gue sayangin jadi penonton tuh kayak gak terlalu bisa memahami itu loh kok tiba-tiba begini loh kok tiba-tiba begitu gitu meskipun lagi-lagi kita ngomongin filmnya Bang Joko Anwar yang ya kita tahu dari dulu film-filmnya kayak pintu terlarang gitu ya selalu dikasih model-model open ending yang ambigu yang ya kita berhak untuk menginterpretasi secara pribadi lah ini maksudnya apa ini meaningnya apa gitu loh ya itu aja sih untuk film siksa kubur buat gue ini ngeri dan berkualitas di saat yang sama ini bener-bener film horror Indonesia yang gue pengen ya kayak gini gitu bukan horror yang sekedar jumpscare murahan bukan film horror yang ngandang visual efek kayak siksa neraka kemarin yang bikin gore ngilu gitu ya apa faydahnya gue pengen film-film kayak Bang Joko Anwar yang memang ada ceritanya gitu ada makna dibalik setiap penggunaan angle dibalik sinematografi dibalik peran setiap karakterisasinya yang cukup kuat itu yang gue pengen makanya gue bisa kasih final score 8 per 10 alias cakep untuk film siksa kubur lu bayangin 8 per 10 untuk Indonesia ini bukan Indonesia doang ya ini kita compare sama Hollywood gitu jadi untuk Indonesia bisa dapet 8 buat gue ini ya luar biasa banget jarang-jarang gue bisa kasih Indonesia 8 ya arti ini film horror yang salah satu yang terbaik yang pernah gue liat untuk Indonesia gue gak tau kalian setuju sama gue atau enggak mungkin beberapa banyak orang yang kayak gak terlalu suka karena plotnya terlalu lambat di awal tapi buat gue build up-nya itu yang membuat ini bisa jadi intense seluar biasa di akhir oke itu aja pembahasan dari gue mengenai film siksa kubur coba kalian tulis di kolom komentar yang udah nonton pengalaman kalian kayak gimana rating dari kalian kayak gimana jangan lupa untuk film sebelahnya Badarauhi gue udah nonton juga belum gue buat reviewnya abis ini gue langsung buat reviewnya dan gue bakal upload kemungkinan di hari minggu jadi stay tune terus di Ngelantur Indonesia jangan sampai ketinggalan follow Instagram kita dan join grup Telegram Ngelantur Korps gue taruh linknya di bawah ya gitu aja kita jumpa di video review berikutnya bye-bye semuanya